Indonesia merupakan negara atau pulauan memiliki banyak keanekaan ragaman budaya serta keindahan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan alam luas yang membentang, terselip beberapa kisah mistis di dalamnya. Seperti halnya cerita mistis kota Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal sebagai kota mistis. Lalu ada pulau misteri penampakan orang limun di kota gaib Kertapang, Kalimantan Barat. Berikut on the spot merangkumnya dalam kota-kota misteri di Indonesia. Kota Pontianak Kota ini terkenal dengan sebutan kota katulistiwa karena terletak tepat di bawah garis katulistiwa. Dengan ikon tuku katulistiwa, kota ini pun kental dengan sejarah dan cerita mistisnya. Konon, masyarakat Pontianak yang tinggal di kota ini amat resah dengan keberadaan hantu kuntil anak yang selalu mencuri anak kecil. Karena sejak dulu kota Pontianak adalah sebuah hutan belantara yang tepat berada di simpang tiga sungai. Di antaranya sungai landak, sungai kapuas, dan sungai kapuas kecil. Bertempat tinggal di hutan belantara, sejak itulah masyarakat Pontianak menjadi resah dan berpikir untuk mengusir kuntil anak yang sering muncul di antara pepohonan di dalam hutan. Alhasil, warga yang dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini sepakat menembangi pohon di dalam hutan tersebut dan mendirikan perkampungan sejak 1771 Masehi. Tak tanggung-tanggung, ide Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta warga di sini tak hanya menembang hutan saja. Mereka bersama-sama membuat meriam karbit yang dipergunakan untuk menembak suara-suara kuntil anak yang berasal dari dalam hutan. Sejak peristiwa tersebut, masyarakat Pontianak menjadikan meriam karbit sebagai prosesi menyambut bulan suci Ramadan. Kota yang dikenal misterius oleh masyarakat selanjutnya adalah kawasan Padang 12 di kota Ketapang. Kota ini dikenal dengan kota gaib karena berada di tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi ilalang serta hamparan padang rumput yang sepi dan sunyi. Konon di lokasi Padang 12 inilah sosok penampakan sering terjadi dan terlihat oleh masyarakat. Masyarakat yang meyakini bahwa penampakan tersebut adalah wujud manusia kebenaran. Berbeda dengan manusia pada umumnya, manusia kebenaran tidak memiliki garis hidung di atas bibir. Sebagian besar penduduk asli Padang 12 dan masyarakat Ketapang pun percaya bahwa wujud manusia kebenaran tersebut adalah orang limun yang tergolong manusia suci, jujur, dan taat beribadah. Namun tidak sedikit yang beranggapan bahwa mereka adalah sekelompok jin muslim yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Sudah bukan menjadi rahasia umum, kota Banyuwangi yang merupakan salah satu kota di ujung timur Pulau Jawa ini, menyimpan cerita mistis tentang ilmu hitam berbau santet. Santet serta praktek perdukunan hingga banyak meresahkan masyarakat Banyuwangi akan keberadaannya sebagai penyebab kematian beberapa penduduk lokal. Mengingat peristiwa besar di tahun 1998 silam, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap 100 orang, yang diduga sebagai pelaku dukun santet di sebagian besar wilayah Banyuwangi. Peristiwa tersebut dikenal masyarakat Banyuwangi dengan nama tragedi santet Banyuwangi. Meski beberapa orang telah ditentukan sebagai tersangka, tapi sampai saat ini dalam ukama dukun santet pun belum ditemukan secara pasti. Beralih ke kota Yogyakarta. Yogyakarta memiliki budaya kepercayaan akan roh leluhur yang amat kental. Salah satu di antaranya adalah upacara adat tradisi tahunan Malam Satu Suro di Kraton, Yogyakarta. Tradisi yang dilakukan sejak Sri Sultan Hamengku Buwono II untuk menyambut Malam Satu Suro dengan aktivitas seluruh peserta mengadakan kirap kopo bisu. Yaitu upacara berjalan kaki mengengingi kawasan wisata kali orang tanpa bicara sedikitpun. Proses yang dikenal sebagai simbol prajurit kerajaan yang siap siaga menghadapi serangan pajang. Terkesan layaknya latihan militer kerajaan yang berdoa dalam hati agar diberi keselamatan. Kemudian ada pula jamasan benda pusaka bersejarah atau pembersihan alat pusaka seperti keris. Alat musik serta alat transportasi yang menjadi benda-benda yang diagungkan oleh pihak kerajaan. Oleh karenanya jamasan pusaka itu sendiri memiliki makna amat sakral tentang kegiatan proses ritual pemberkatan roh leluhur agar terus menjaga keselamatan dan keselarasan masyarakat Yogyakarta. Tepat di Kalimantan Selatan, sebuah kota bernama Saranjana sudah tak asing terdengar oleh masyarakat sekitar Pulau Borneo. Sebuah kota berjuluk kota gaib, Saranjana menjadi salah satu kota berkisah misteri yang belum dapat dipastikan secara pasti kebenarannya. Memang tak bisa dijelaskan secara logika. Bukan berarti banyaknya cerita masyarakat di Pulau Borneo ini menjadi sebuah kebohongan. Sekilah tentang kota Saranjana yang tak lebih adalah sebuah pulau kecil yang terlihat sangat indah. Memiliki penduduk hampir seluruhnya adalah bangsa jin dan tidak ada satupun manusia yang tinggal di Pulau Gaib tersebut. Sampai-sampai keberadaan kota Saranjana ini tidak ada di dalam partah Indonesia. Di awali sejak tahun 1980 silam, sejak itu pemerintah kota baru dipusingkan oleh kedatangan para pengusaha asal Jakarta yang hendak mengantarkan beberapa alat berat yang dipesan lunas oleh seseorang penduduk asal kota Saranjana. Setelah dicari-cari, ternyata orang tersebut benar-benar tidak ada. Namun terlepas dari benar atau tidaknya, tentu kami kembalikan bagaimana Anda menilainya. Cerita mistis selanjutnya adalah kisah kota paranormal yang amat terkenal di Indonesia. Kabar mistis ini sempat menggembarkan warga Pati Jawa Tengah dengan paranormal paling tersohor adalah Bos Edi atau Mbah Rosong. Kota Pati yang terkenal sebagai penghasil garam terbanyak di Indonesia ini mendadak menjadi kota berjuluk Seribu Paranormal. Hal ini diperkuat dari letak geografis lokasi Pati yang dikelilingi oleh beberapa makam tokoh spiritual yang sangat kuat. Di antaranya adalah Makam Sunan Kalijaga, Makam Sunan Kudus, serta Makam Sunan Muria. Lekat tanaman yang tumbuh subur, aktivitas paranormal di sini pun semakin banyak dikunjungi beragam orang yang tak hanya berasal dari Pati Jawa Tengah. Pengunjungan berdatangan berasal dari kota-kota besar di luar Pulau Jawa meminta pesugihan atas usahanya. Namun tak semua menjadi berhasil dan kaya. Terima kasih telah menonton!